Intro Tumpukan minyak yang sudah membeku Hmm, plak itu plak gigi kan? Tumpukan makanan Halo sahabat jantung sehat, dalam kehidupan sehari-hari sangat sering kita mendengar istilah sumbatan atau plak Sebenarnya apa sih plak itu? Intro Nah, yang kita kenal sebagai sumbatan atau plak itu istilah medisnya adalah plak atherosklerosis Isinya kontennya apa sih plak itu? Banyak orang berpikir plak itu cuma isinya hanya kolesterol atau lemak Sebenarnya jauh lebih kompleks, sahabat jantung sehat Jadi plak itu komposisinya banyak Memang betul ada lemak dan kolesterol Tapi juga ada kalsium dan substansi lain di dalam darah itu sendiri Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya plak atherosklerosis Dengan kita mengetahui terjadinya proses tersebut Maka kita juga akan mengerti bagaimana cara mengobati plak atherosklerosis Proses terjadinya plak ini bukan menempel di dalam pemularan Seperti yang banyak orang perkirakan Tetapi proses terjadinya plak adalah bertumbuh secara perlahan-lahan Yang membutuhkan waktu cukup lama Bukan hanya berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun Sebenarnya plak ini sudah ada di dalam tubuh setiap manusia Sejak usia dini, yaitu sekitar akhir balik atau usia remaja Dan kalau kita punya penyakit-penyakit tertentu Atau kemungkinan hidup yang tidak sehat Seperti misalnya merokok, kegemukan, kurang olahraga Dan penyakit seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi Kencing manis atau diabetes Dan kadar kolosor yang tinggi Maka proses terjadinya plak ini akan jauh lebih dipercepat Video ini dengan sangat jelas menggambarkan proses terjadinya plak atherosklerosis Bukan menempel seperti yang kita kira Tetapi bertumbuh secara perlahan-lahan Ini gambar daripada pembulu darah koroner yang normal Kita lihat dinding pembulu darah terdiri dari beberapa lapis Dan plak itu bertumbuh mulai dari bagian tengah dinding pembulu tersebut Dengan bertambahnya waktu dan usia Disertai dengan penyakit tertentu dan pola hidup yang tidak sehat Pertumbuhan plak akan jauh lebih dipercepat Sehingga lubang pembulu darah menjadi lebih sempit Dengan demikian, ada darah kotot jantung menjadi berkurang Itu tadi semua mengenai plak atherosklerosis dan proses terjadinya Nah, apa saja penyebabnya, gejalanya Dan yang paling penting bagaimana cara mengobatinya Silahkan saksikan di video-video saya selanjutnya Come Tori Guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen See you guys in the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax